Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana meningkatkan angka realisasi investasi dengan menargetkan adanya investor baru dari Meksiko dan Afrika pada tahun 2023. Menurut Ganjar, potensi kerjasama dengan kedua negara itu sangat bagus. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana meningkatkan angka realisasi investasi dengan menargetkan adanya investor baru dari Meksiko dan Afrika di tahun 2023. Menurut Ganjar, potensi kerjasama dengan kedua negara itu sangat bagus. Ganjar menjelaskan Jawa Tengah menargetkan investasi yang untradisional dengan mengait investor Meksiko dan Afrika. Ganjar mengatakan kehadiran investor baru akan memperkuat realisasi investasi dari yang sudah ada. Di samping itu, Ganjar juga telah menjajaki peluang investasi terbaru dari Jerman. Hal ini karena Jerman memiliki banyak teknologi canggih dari berbagai sektor, sehingga cocok memperkuat green energy yang tengah dikembangkan di Jawa Tengah. Kendati demikian, pihaknya tetap akan menjaga investasi asing yang sudah masuk di Jawa Tengah, antara lain menyusun kenaikan target investasi yang berpeluang digarap di Jawa Tengah pada tahun 2023. Istilah kita non-tradisional. Yang tradisional biasanya kan sudah sering bekerja sama-sama kita kan. Ada beberapa pikiran-pikiran untuk kita bicara, umpama Dupus Meksiko menghubungi saya. Untuk kita bicara Meksiko, agak jauh, tapi kita coba. Terus kemudian negara-negara Afrika, jadi kita coba gerakan potensi-potensi yang ada, karena UMKM kita di Afrika oke, ya. Itu bisa kita coba. Atau barangkali yang sudah komitmen, ya tinggal kita kejar. Dupus kita di Jerman, kemarin juga telepon saya akan membawa rombongan dari Jerman untuk penjajakan. Dan Jerman juga punya teknologi tinggi, umpama green energy gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah sekarang di 2023 akan kita siapkan, agar kita bisa genjot lagi dengan target yang lebih tinggi. Karena dengan investasi yang masuk, terus kemudian ekonomi bisa tumbuh, belanjanya juga bisa naik. Pasti otomatis pertumbuhannya juga akan bagus, serangan keterjaan juga akan bagus. Ganjar optimis Jawa Tengah bisa menggait banyak investasi dari dalam maupun luar negeri dengan target market yang besar. Ganjar berharap banyaknya investasi yang masuk akan membuat ekonomi semakin tumbuh dan maju. Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbatu Satu Pintu, DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah mencatatkan, realisasi investasi Jawa Tengah hingga tribulan ketiga sebesar 44,99 triliun rupiah. Terdiri dari penanaman modal asing, mencapai 26,82 triliun rupiah. Dan penanaman modal dalam negeri, 18,17 triliun rupiah. Capaian itu juga diikuti serapan tenaga kerja sebanyak 172.757 orang dengan jumlah proyek 14.704 unit. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan Media Group Network. Jawa Tengah Terima kasih.